Saya mendapatkan artikel dari teman saya yang berjudul. Persatuan dan kesatuan adalah dua hal penting untuk menjaga bangsa Indonesia dari kehancuran. Kehancuran bangsa dapat disebabkan oleh bangsa itu sendiri, seperti disintegrasi bangsa. Disintegrasi merupakan permasalahan serius dan penting diwaspadai. Disintegrasi dapat memicu perpecahan. Tentang disintegrasi bangsa dan faktor penyebabnya yang penting diwaspadai. Disintegrasi bangsa dapat menyebabkan kehancuran bangsa Indonesia. Selain disebabkan oleh berbagai perbedaan, disintegrasi juga dapat disebabkan karena pengaruh globalisasi. Globalisasi menyebabkan problematika integrasi seperti berikut. 1. Hilangnya kesadaran untuk bersatu. 2. Hilangnya toleransi antarkelompok. 3. Memudarnya semangat nasionalisme masyarakat. 4. Munculnya sikap hedonis dan persaingan yang menyebabkan kecenderungan individualis. 5. Kesenjangan sosial masyarakat yang berakibat pada konflik. 6. Generasi muda semakin apatis terhadap kehidupan masyarakat. 7. Memudarnya gotong royong sebagai kearifan lokal. Pada pertemuan makan siang para capres bersama Presiden Jokowi, salah satu capres memohon pada Presiden, Gar Bapak Presiden, TNI, ASN untuk bersikap netral. Menurut Bapak Presiden, pemilu harus aman dan bergembira, hanpesta demokrasi. Memang ada sedikit gesekan atau hangat, itu biasa. Dari artikel lain saya membaca. Jokowi berpantun di IKN, supaya pembangunan maju terus, pinjam dulu seratus. Jokowi pun mempertanyakan apalagi yang menjadi kekhawatiran para pengusaha untuk berinvestasi di IKN. Dia pun bertanya apakah para pengusaha takut akan dinamika pemilu 2024. Takut apalagi? Takut pemilu, tanyanya. Jokowi kemudian mengatakan bahwa situasi pemilu yang kadang sedikit hangat dan agak panas adalah hal yang wajar. Namun, dia meminta agar situasi tersebut tidak dipanas-panasi. Kita ini kan sudah berapa kali pemilu langsung? 2004, 2009, 2014, 2019. Ya kalau mau pemilu anget-anget dikit, agak-agak panaskan tidak apa-apa, yang paling penting bapak ibu jangan beli kipas, ngipasin atau ibu-ibu beli kompor, manas-manasin. Jokowi melanjutkan, perbedaan pilihan dalam pemilu adalah hal yang biasa. Menurutnya, saat ini masyarakat Indonesia sudah makin dewasa dalam berdemokrasi. Udahlah kita ini saya lihat sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi. Perbedaan itu biasa, beda pilihan biasa gitu loh. Yang milih semuanya kan rakyat, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Bapak seganteng apapun kalau rakyat nggak seneng gimana? Bapak seneng yang deso-deso kayak saya gini gimana? Pilihan rakyat, kata Jokowi. Ada yang ngompori yang merasa menjadi korban dengan mengatakan Sponsor pada lari karena tiba-tiba diperiksa pajak perusahaannya. Ada yang mengatakan, Indonesia akan menghadapi kehancuran. Ada juga yang mengatakan ada penghancuran demokrasi secara terstruktur, sistematis dan masif. Ada kekuatan besar, untuk permohonan Jokowi tiga periode sampai MPR harus menunda sidangnya. Dikatakan Jokowi yang memohon untuk tiga periode, padahal ada bukti video bahwa Jokowi menolak keras, tiga periode karena melanggar konstitusi. Memang rakyat banyak yang khawatir kalau fondasi yang dibangun Jokowi akan dirusak oleh program pembaruan yang tidak jelas konsepnya dan berubah-ubah. Ada yang menjanjikan kalau nantinya terpilih akan memberikan BBM gratis. Dari mana sumber dana yang maha besar ini untuk BBM gratis ini? Banyak yang berkomentar bahwa ini bohong besar dan janji palsu. Ada yang menawarkan untuk pelajar mendapat makan siang dan susu gratis. Yang tidak masuk akal, kita tidak diberi kail tetapi diberi ikannya. Ada lagi janji kalau ibu hamil mendapatkan uang 6 juta rupiah. Banyak pakar hukum yang menganalisis dan memprediksi bahwa Indonesia diambang kehancuran. Ada yang berbicara tentang kewarasan bernegara. Negara ini bukan milik segelintir orang, tetapi untuk rakyat. Dari beberapa tawaran yang tidak masuk akal itu rakyat diiming-iming dan diadu domba lagi. Padahal dari pengamatan saya, rakyat sudah tahu bahwa itu janji palsu dan pasti bohong. Ada pakar yang baik, maksud saya yang objektif, merasa prihatin karena ada serangan ke Pak Jokowi. Pakar ini mengatakan, mudah-mudahan rakyat mengerti ya, dan masih percaya kepada Presiden Jokowi. Ada lagi beberapa masukan dari diskusi dengan teman-teman mengenai para narasumber yang sering mengatakan. Bahwa yang dikatakan itu fakta di lapangan. Padahal tidak bisa dibuktikan. Ini cara yang tidak mendidik. Seakan-akan berbicara fakta atau data. Tetapi ternyata itu fitnah yang menyesatkan. Sekarang kita perhatikan istilah penjegalan yang sangat masif dan viral sudah mulai meredup. Mungkin, para pakar ini, mencari istilah baru yang sifatnya lebih provokatif. Jokowi mendukung Prabowo, seperti dikatakan Projo. Padahal tidak ada bukti verbal berupa video atau pernyataan tertulis yang menyatakan Jokowi mendukung Prabowo. Menurut Jokowi, seharusnya capres itu adu ide atau program, bukan keluhan penjegalan atau fitnah atau bahkan adu domba. Ada usaha membenturkan Pak Jokowi dengan ketua partai. Kemudian dengan menampilkan foto ekspresi ketua partai yang sinis, seakan-akan itu adalah foto yang diambil pada saat ketua partai itu mengkoreksi Pak Jokowi. Rakyat sudah pintar, beberapa teman saya sudah mulai mencari sumber berita, ternyata banyak yang dimanipulasi dan diberi narasi yang provokatif. Ternyata semuanya menjadi anti-klimaks, ketika Pak Jokowi menyatakan bahwa banyak drama menjelang pemilu. Ini hanya drakor. Drama Korea yang banyak tidak masuk akal, tetapi sangat disukai oleh penggemar drakor. Meskipun ceritanya tidak masuk akal. Banyak pakar yang tau-tau muncul menjadi narasumber dan mengklaim bahwa kajiannya valid atau sahih. Bahkan agar valid si narasumber ini mengklaim bahwa dirinya adalah pelaku sejarah. Pada tahun 1998 saya ini turun ke jalan loh. Jadi saya tau betul efek dari politik dinasti ini. Beberapa teman saya, yang notabene tidak paham politik, mencoba mencari tau apa sebenarnya arti dinasti ini. Kemudian merasa bahwa istilah itu kurang tepat. Tujuannya cuma mendiskreditkan dan mendiskriminasi dan mencari kesalahan seseorang. Mengapa Pak Jokowi diam saja? Tidak memberi klarifikasi. Ada dua jawaban. Pertama, masih banyak pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Kedua, mengapa harus menjawab hal-hal yang tidak penting dan mengada-ada itu? Selanjutnya mari kita perhatikan mengenai putusan MK yang dramatis ini. Denny yang mengatakan putusan 90 terindikasi sebagai hasil kejahatan yang terencana, seperti menggiring opini sesat bagi publik atau rakyat. Dengan menyebutkan mega skandal. Supaya lebih mantap, Denny Indrayana selalu dilabeli dengan pakar hukum, atau mantan wakil menteri hukum dan HAM. Denny mengatakan ada mega skandal mahkamah keluarga itu melibatkan tiga elemen tertinggi. Pertama, orang nomor satu, yaitu The First Chief Justice, Ketua Mahkamah Konstitusi. Elemen berikutnya, menurut Denny Indrayana, melibatkan kepentingan langsung pihak keluarga, The First Family, yaitu keluarga Presiden R.I. Joko Widodo dan anaknya Gibran Raka Buming Raka. Ketiga, demi menduduki posisi di lembaga kepresidenan, yaitu The First Office, kantor kepresidenan R.I. Nah ini kita lihat ada disisipkan istilah-istilah bahasa Inggris supaya terlihat lebih mantap dan kajian dianggap lebih berkualitas. Atas alasan tersebut, Denny Indrayana meminta MKMK yang diketuai Jim Lee Asidiki tidak cukup hanya mengadili perkara ini secara etik dan memecat Ketua MK Anwar Usman secara tidak hormat. Hasil MKMK ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan, anti-klimaks. Memang iya, Denny Indrayana membodohi kita semua. Sepertinya misalnya MK harus memakjulkan Presiden Jokowi. Putusan MK harus dibatalkan. Padahal dari pengamatan saya, rakyat sudah pintar. Mereka sudah menemukan sumber yang menyatakan bahwa putusan MK tidak bisa dibatalkan. Kalau diskusi ini diperpanjang lagi. Kesimpulannya banyak politisi, tua, yang tidak paham atau berlagak tidak paham dengan bonus demografi. Sepintas terlihat bahwa mereka semua khawatir kehilangan kesempatan atau kekuasaan, karena digeser oleh anak muda yang energik dan mampu. Sekali saja, Pak Jokowi ngomong semuanya menjadi kempes. Ternyata ini drakor.